Intro Petugasat Pol PP Kabupaten Bojen Goro sempat kucing-kucingan dengan salah satu rumah kos yang berada di Jalan Lisman, Desa Campurjo, Kabupaten Bojen Goro pada Rabu pagi. Pasalnya, saat akan memeriksa identitas KTP, penghuni kos mereka mengurung diri berada di dalam kamar dan menguncinya dari dalam. Terlihat petugas mengetok pintu hingga beberapa kali tidak dibuka oleh penghuni salah satu kamar kos. Dalam operasi ini, didapati satu pasangan bukan suami istri yang berhasil diamankan dari dalam kamar kos kemudian dibawa ke kantor saat Pol PP. Saat diselidiki petugas, diketahui dengan inisial laki-laki AR usia 30 tahun dan perempuan berinisial LC usia 27 tahun. Pasangan ini mengaku warga Kabupaten Bojen Goro. Untuk memberikan efek jerak, diduga pasangan mesum ini diberikan binaan dan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dan jika tertangkap lagi, akan ditindak pasal 30 perda 15 tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Jadi kita pagi hari ini melaksanakan kegiatan rutin yang pertama untuk protokol kesehatan, yang kedua terkait dengan jerak di tempat kos. Hasilnya? Tadi kami mengamankan satu pasang bukan suami istri di tempat kos, di jalan Lisman, yang mana satu pasang ini yang satu hujang, yang satu sudah punya suami. Diberi teguran apanya tadi? Jadi kita berikan surat pernyataan dan peringatan terakhir dari kita. Dan tadi sempat kita komunikasi dengan keluarganya, ternyata yang mereka berdua sanggup untuk lujuk kembali. Pihak Satpol PP Bojenikoro menghimbau agar pihak pemilik rumah kos untuk lebih ketat lagi menerima tamu, terutama yang tidak dapat memperlihatkan KTP. Selain itu, juga sebagai upaya meminimalisir terjadinya seks bebas di kalangan dewasa hingga anak di bawah umur. Afrizal Ilmi, JTV Bojenikoro